Dan kita beralih ke informasi lainnya. Delapan parpol parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup meminta KPU netral dan independen terkait hal ini. KPU katakan tidak akan memihak pada sistem tertentu, baik secara proporsional, terbuka, maupun tertutup pada pemilu mendatang. Usulan agar sistem pemilu kembali menjadi sistem proporsional tertutup sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan sudah memasuki tahap uji materi. Namun wacana ini tuai penolakan dari mayoritas partai politik di parlemen. Delapan partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup juga meminta KPU untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan tetap menjaga netralitas dan independensi. Merespon permintaan ini anggota KPU, Muhammad Afifudin katakan, KPU tak berpihak pada sistem tertentu, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan sejak pemilu 2009 hingga sekarang. Pada sistem ini pemilih dapat memilih caleg yang diinginkan. Pemenang ditentukan oleh jumlah suara terbanyak. Kini penerapan sistem proporsional terbuka digugat ke MK oleh enam warga negara yang dua diantaranya merupakan kader PDI perjuangan. Mereka meminta pemilu dikembalikan pada sistem proporsional tertutup. Kalau uji materi ini dikabulkan, maka sistem pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Anton Pradana, Adnan Adi, melaporkan untuk NET.